Sementara itu, Pemirsa KPUD Jepara, Jawa Tengah menggelar sosialisasi terhadap ratusan warga binaan di rumah tahanan. Kegiatannya dimaksudkan agar para penghuni rumah tahanan dapat menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkada 15 Februari mendatang. Dihadapan lebih dari 130 warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Jepara, petugas dari KPUD Jepara menyampaikan sosialisasi terkait Pilkada yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Warga binaan yang turut dalam sosialisasi telah masuk dalam daftar pemilih tetap pilihan Bupati Jepara. Selain mengenalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara, KPU juga menyampaikan tata dalam proses pemilihan. Agar suasana sosialisasi lebih hidup, KPU melakukan interaksi dengan cara tanya-jawab kepada warga binaan. Ketua KPUD Jepara Haidar Fitri mengungkapkan warga binaan di rumah tahanan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak suara, sehingga harus mendapat pelayanan khusus termasuk sosialisasi dan penempatan TPS tersendiri. Daftar pemilih tetap di rutan disesuaikan berdasarkan BAP dari kepolisian. Jumlah DPT di rutan Jepara hingga saat ini mencapai 139 orang, dari awalnya yang tercatat 171 orang. Berkurangnya jumlah DPT di rutan Jepara setelah adanya pendataan ulang yang sebelumnya terdapat daftar nama ganda, juga adanya sejumlah narapidana yang kini telah bebas. Dua pasangan calon yang mengikuti pilkada Jepara adalah Subroto Nuriaman dan Ahad Arzuki Dian Kristiandi. Warga binaan itu merupakan salah satu pemilih disipara yang mempunyai kebutuhan khusus dengan pengertian harus ada pelayanan khusus, sehingga pelaksanaan sosialisasi kita pada hari ini memang teman-teman KPU mendatangi warga binaan.